Buat kalian lor, mana tau mau beli setoboknya TV digital? Nah ini ada salah satu setobok yang mungkin bisa jadi opsi buat teman-teman mau beli yaitu Matrix Burger yang kotaknya hijau yang seperti ini Jadi sebelum kita unboxing, nah untuk harga yang saya dapat di satu unit ini harganya itu Rp152.000 untuk satu unitnya, Matrix Burger hijaunya Jadi untuk Matrix Burger hijau ini ada fitur-fiturnya, nah ini sudah HDMI, ada port HDMI, ada port USB-nya juga bisa di-upgrade software-nya itu lewat flash disk bisa, lewat jaringan juga bisa menggunakan 4 MB APROM atau IC memory-nya kemudian support kode video itu MPG-4 AVC atau H.264 ada fitur Apple Cash-nya, ada Wi-Fi-nya bila kita konekkan ke dongle Wi-Fi dan tentunya sudah ada fitur EWS-nya bisa juga buka aplikasi Youtube seperti ini oke di bagian samping seperti ini oke di bagian belakangnya disini ada fitur-fiturnya bisa di-pause videonya untuk baca fiturnya disini kemudian disini ada Apple Cash, nah seperti ini oke untuk Apple Cash kalau di Google Play Store itu sudah tidak tersedia teman-teman bisa menggantikan dengan aplikasi Super Cash atau aplikasi-aplikasi lainnya oke disini ada fiturnya yang sama di bagian depan oke biar tidak lama kalau kita beli setopoknya ini kita dapat apa-apa saja lor oke kita dapat remote, remote matrix yang seperti ini oke kita dapat remote, kemudian dapat baterai ada 2 hijik kemudian nah ini ada kabel, kabel RCA yang ada warna kuningnya, putihnya, merahnya kemudian apa lagi lor kita dapat disini ada buku petunjuk pemakaian, nah seperti ini kalau buku garansi atau kartu garansinya tidak kelihatan ada di dalam paketnya lor oke selanjutnya disini untuk setopoknya, nah seperti ini oke di bagian depan setopok disini ada tulisan matrixnya ada tombol standby, oke ini bukan on off tetapi standby kemudian tombol volume plus minus, tombol menu tombol gonta ganti channel, tombol ok nah disini panelnya, ada EWS, HDMI, apalagi ini ada Full HD kemudian ada port USB-nya, nah disini oke burger DVB-T2 untuk port USB ini bisa kita gunakan untuk memasukkan dongle wifi atau flash disk, atau bisa juga untuk buka foto video upgrade software, nah bisa kita gunakan lewat port USB-nya lor sedangkan di bagian atas, nah ini ada lubang-lubang seperti ini oke bagian samping juga ada lubang-lubang bagian bawahnya juga, nah seperti ini oke kalau bodinya ini 90% ini dari besi semuanya di bagian atas hanya di bagian depan ini terbuat dari plastik lor oke di bagian belakang ada beberapa port seperti ada port dari antena eksternal atau antena in loop out juga ada, ada port USB jadi di receiver ini ada 2 port USB 2.0 port HDMI kemudian ada port RCA dan ini ada kabel ke listrik lor oke itu saja bentuk fisik dari matrik burger hijau oke nah seperti ini lor, harganya Rp150.000 oke nanti kita akan coba cek fitur-fitur apa saja apakah menarik atau tidak dengan harga segitu worth it atau tidak karena receiver TV digital sekarang itu sudah harga sudah ada harganya itu yang sampai seratusan Rp110.000, nah ini Rp150.000 di kelasnya nanti teman-teman bisa cek di video selanjutnya fitur-fitur apa saja menu-menunya seperti apa kalau kita koneksikan ke donga wifi apakah bisa buka youtube atau aplikasi-aplikasi lainnya atau tidak oke itu saja sedikit review singkatnya lor matrik burger hijau oke buat teman-teman mana atau punya minat mau beli oke jadi desainnya seperti ini saja oke itu saja sedikit info sekian dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati